Intro Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali dengan Ibu Yeyen dalam belajar IPS Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya dan tetap semangat Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar tentang dekret presiden Dekret presiden yang dikeluarkan tanggal 5 Juli 1959 Menjadi tanda berakhirnya demokrasi liberal di Indonesia Dan menandai lahirnya demokrasi terpimpin di Indonesia Lalu, bagaimana kehidupan politik bangsa Indonesia setelah diterapkannya demokrasi terpimpin? Kehidupan politik pada masa itu tidak dapat terlepas dari demokrasi yang terpusat pada presiden Soekarno Ayo anak-anak, sekarang kita bahas kekuatan, kebijakan, dan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin Pada hari ulang tahun Republik Indonesia tahun 1959 Presiden Soekarno berpidato dengan judul Penemuan Kembali Revolusi Kita Presiden Soekarno menyerukan tentang semangat revolusi, keadilan sosial, dan penyusunan ulang lembaga dan organisasi negara Demi revolusi yang berkesinambungan Dan, pidato ini dikenal dengan manifesto politik atau manipol Dan, manifesto politik ini mencakup 5 gagasan penting Yaitu yang pertama, UUD 1945 Yang kedua, Sosialisme Indonesia Yang ketiga, Demokrasi Terpimpin Yang keempat, Ekonomi Terpimpin Dan yang kelima, Kepribadian Indonesia Dan, 5 gagasan penting itu disingkat dengan USDEC Yang kemudian dikenal dengan Manipol USDEC Dalam perkembangannya, manifesto politik USDEC menjadi ideologi resmi pada masa demokrasi terpimpin Dan kemudian dijadikan garis-garis besar haluan negara Pada masa demokrasi terpimpin, pemerintah membatasi peran partai politik Yaitu dibatasi dengan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1959 Yang berisi antara lain satu, menerima dan membela UUD 1945 dan Pancasila Yang kedua, menggunakan cara damai dan demokrasi untuk mewujudkan cita-cita politik Yang ketiga, menerima bantuan luar negeri hanya dengan seizin pemerintah Yang keempat, memiliki cabang minimal seperempat wilayah Indonesia Yang kelima, Presiden berhak menyelidiki administrasi dan keuangan partai Dan yang terakhir, Presiden berhak membebarkan partai politik Untuk menegakkan demokrasi terpimpin, Presiden Soekarno membentuk lembaga negara baru Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 1959 Yang disebut Front Nasional Front Nasional diketuai oleh Presiden Soekarno sendiri Dengan tujuan berdirinya adalah untuk memperjuangkan cita-cita proklamasi Dan cita-cita dalam UUD 1945 Presiden Soekarno mengeluarkan gagasan Nasakom Yaitu Nasionalis, Agama, dan Komunis Dengan tujuan untuk menyatukan tiga pilar kekuatan politik nasional pada masa itu Gagasan Nasakom yang dicetuskan oleh Soekarno Dimanfaatkan oleh Partai Komunis Indonesia Untuk menguatkan diri dalam politik Indonesia PKI berhasil meyakinkan Presiden Soekarno Bahwa PKI merupakan partai pendukung utama kebijakan pemerintah Mengetahui hal tersebut TNI Angkatan Darat tidak tinggal diam TNI Angkatan Darat memerintahkan pasukan Untuk menangkap DN Aidit sebagai ketua PKI Dan melarang penerbitan surat kabar harian rakyat Akan tetapi Perintah ini mendapatkan protes dari Presiden Soekarno TNI Angkatan Darat diminta untuk mencabut kembali larangannya Dan melarang TNI Angkatan Darat mengambil tindakan apapun terhadap PKI Kehidupan politik pada masa demokrasi terpimpin Banyak sekali kebijakan dan sikap pemerintah Yang tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 Berikut adalah penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin Penyimpangan yang pertama yaitu Presiden menunjuk dan mengangkat anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS Seharusnya anggota MPRS dipilih melalui pemilu Bukan ditunjuk dan diangkat oleh Presiden Penyimpangan yang kedua yaitu Presiden membuparkan DPR hasil pemilu 1955 Dan menggantinya dengan Dewan Permusyawaratan Rakyat Gotong Royong atau DPR-GR Seharusnya kedudukan Presiden dan DPR adalah setara Presiden tidak dapat membebarkan DPR Sebaliknya DPR tidak dapat memberhentikan Presiden Dan penyimpangan yang ketiga yaitu pengangkatan Presiden seumur hidup Seharusnya Presiden dipilih setiap 5 tahun sekali melalui pemilu Sebagaimana amanat UUD 1945 bukan diangkat seumur hidup Bentuk penyimpangan yang selanjutnya adalah Pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara atau DPAS DPAS diketuai oleh Presiden Soekarno Ada pun tugasnya yaitu memberi jawaban atas pertanyaan Presiden Dan mengajukan usul kepada pemerintah Padahal pemerintah dipegang sepenuhnya oleh Presiden Penyimpangan yang kelima yaitu adanya ajaran resopim Atau revolusi, sosialisme Indonesia, dan pimpinan nasional Ajaran resopim bertujuan untuk memperkuat kedudukan Presiden Soekarno Ajaran resopim diumumkan pada peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-16 Berdasarkan materi tadi dapat disimpulkan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin antara lain Satu, kekuasaan Presiden menjadi tak terbatas Yang kedua, pembentukan MPRS Yang ketiga, pembobaran DPR dan pembentukan DPR-GR Yang keempat, pembentukan DPAS Yang kelima, pembentukan Front Nasional Yang keenam, keterlibatan PKI dalam Nasakom Yang ketujuh, pembentukan Kabinet Kerja Yang kedelapan, adanya ajaran resopim Yang kesembilan, peran abri yang sangat kuat Dan yang terakhir, penyerderhanaan kehidupan partai politik Sangat disayangkan sekali bahwa demokrasi terpimpin yang tujuan awalnya adalah menciptakan kehidupan berdasarkan pada permusyawaratan dan perwakilan Akan tetapi realitanya menjadi keinginan seorang Presiden yang ingin menjadi orang yang paling berkuasa di Indonesia Oke anak-anak, itu tadi materi kita pada pertemuan hari ini Sampai jumpa lagi pada pertemuan berikutnya Jangan lupa apa yang sudah ibu sampaikan, kalian belajar di kembali ya Terima kasih atas perhatiannya Sekian saja Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh